Hasil lengkap pertandingan Liga Repsaudi pekan ke-12 Al-Fateh kalah 0-2 dari Al-Hilal Al-Sabah menang 1-0 atas Al-Ithihad Selanjutnya Al-Nasr menang 2-0 atas Al-Kalej Al-Ahli menang 3-0 atas Al-Riyad Hasil pertandingan lainnya Al-Hasim kalah 1-2 dari Al-Wedda Al-Tawon imbang 0-0 dengan Damak Al-Tai imbang 3 sama dengan Al-Faiha Abha menang 3-2 atas Al-Ahdod Al-Ethihad imbang 0-0 dengan Al-Riyad Di kelasemen Saudi Pro League 2023-2024 terbaru Al-Ahli naik ke peringkat 4 dengan koleksi 25 poin Sementara peringkat ke-1 dan ke-2 masih diamankan oleh Al-Hilal dan Al-Nasr Kemudian zona merah dihuni oleh Al-Ahdod, Al-Hasim, dan Al-Raid Jadwal digarap Saudi pekan ke-13 di hari Kamis 9 November Pertandingan Al-Raid versus Al-Sabah ditayangkan streaming jam 10 malam Al-Kalej versus Al-Tai ditayangkan streaming jam 10 malam Kemudian di hari Jumat 10 November Pertandingan Damak versus Al-Ahli ditayangkan streaming jam 1 dini hari Al-Riyad versus Al-Fateh ditayangkan streaming jam 1 dini hari Al-Hilal versus Al-Tawon ditayangkan streaming jam 10 malam Dilanjut lagi hari Sabtu 11 November Pertandingan Al-Itihad versus Abha ditayangkan streaming jam 1 dini hari Al-Ahdod versus Al-Hasim ditayangkan streaming jam 10 malam Al-Faiha versus Al-Etifak ditayangkan streaming jam 10 malam Dan di hari Minggu Pertandingan Al-Wehda versus Al-Nasar ditayangkan streaming jam 1 dini hari Kemudian berikut ini top skor, top asis, dan top clean sheet Liga Arab Saudi Sampai tanggal 6 November 2023 Terima kasih telah menonton